Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis hari ini Bumus akan mengajak pada anak-anak Yaitu untuk berdoa untuk pembukaan belajar Sebelum belajar kita memohon kepada Allah Minta dijadikan anak yang berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa Dan mendapat ilmu yang manfaat Yuk kita mulai Kepala ditundukkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swirata al-mustakim Swirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'udzubi alayhim waladzalin Rabbi u'firli wali walidayya walil mu'minin amin Bumbu selanjutkan dengan doa pembuka belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuk nifah ma'am Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Yang hari ini kalian ada di rumah Bersama orang tua Atau mungkin bersama kakak Atau juga mungkin dengan saudara yang lain Kalian menyaksikan video hari ini Kita akan bersama-sama belajar Di bagian cerah Dengan hati yang penuh gembira Penuh dengan ceria Kita bersama-sama akan belajar tentang Negara Nah negara apa yang kita ambil? Yang pasti negara yang tercinta kita Indonesia Nah ayo siapa yang di rumah Kalian tahu negara Indonesia? Ya negara Indonesia adalah negara kita Dimana ibu kotanya Itu merupakan ibu kota Kota Jakarta Nah kita tahu kota Jakarta dengan ciri khas apa? Yang namanya? Monas Ada juga Taman Mini Indonesia Juga ada di Jakarta Semua objek wisata juga sebagian ada yang di Jakarta Nah itu ibu kota dari Indonesia Nah sayang Sebuah negara terutama Indonesia Itu dipimpin dengan satu orang bernama Presiden Nah ayo Di rumah ada yang tahu? Siapa Presiden Indonesia? Iya pinter Bapak Jokowi Ya bisa gitu dipanggil gitu ya Jokowi Dodo gitu ya Nah sayang Dengan wakilnya ada yang tahu? Siapa wakilnya? Ayo ada yang tahu? Siapa wakilnya? Nah coba tanya mamanya di rumah Ma siapa sih wakilnya? Dari Pak Jokowi Gitu ya Nanti bisa ditanyakan sama mama kalian di rumah Selanjutnya kita akan belajar juga tentang Lambang negara Indonesia Lambangnya itu dilembangkan dengan Burung Garuda Nah burung Garuda seperti ini Nah kenapa dilambangkan burung Garuda? Karena ini merupakan simbol Simbol dari bangsa Indonesia Dimana bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Disimbolkan dengan apa? Nih dari ekornya yang berjumlah di 8 Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini merupakan bilangan dari bulan Bulan Yang merupakan bulan Bulan Agustus Nah selanjutnya dari sayapnya Sayapnya ini berjumlah 17 Nah dilambangkan dengan tanggalnya Tanggal dari kemerdekaan Indonesia Selanjutnya lehernya Lehernya jumlah lehernya ini bulunya Bila dihitung itu disimbolkan dengan Berjumlah 45 helai bulu Sehingga disimbolkan dengan Tahun kemerdekaan Indonesia Nah di rumah Siapa yang menggantung Atau menyimpan lambang negara Indonesia? Ya kalian tahu Di tengahnya sini Ada juga simbol dari Prinsip atau falsafah Indonesia Yang namanya Pancasila Dengan semboyanya berbunyi Bineka Tunggal Ika Nah Bineka Tunggal Ika Artinya berbeda-beda Tapi satu jua Dimana Indonesia terdiri dari Beragam pulau Beragam adat istiadat Dan juga bahasa Beragam dari Keragaman yang ada di Indonesia Baik itu fauna Juga Apa Apa Keindahan yang ada di Indonesia Maksudnya bunyi rumia Itu disimbolkan semua bersatu Untuk Selain mendukung Indonesia untuk menjadi negara kesatuan Namanya disimbolkan kan Bineka Tunggal Ika Sanya ada Pancasila Disini ada simbolnya Bintang Pala banteng Pohon beringin Padi dan kapas Juga rantai Ya itu Selanjutnya Indonesia juga Di Apa Memiliki Memiliki selain lambang Indonesia juga memiliki Maaf Terbalik Tadah Ini ya Memiliki Bendera Nah bendera ini Merupakan Istilahnya apa ya Identitas Identitas Atau ciri Khas dari bangsa Indonesia Dimana Terdiri dari dua warna Merah Dan juga putih Ada yang tahu arti merah Merah artinya Berani Sedangkan putih Itu berarti Suci Nah sayangku Kalian yang ada di rumah Yang selalu soli-soliha Menurut kepada orang tua Ingat Kita akan selalu menjunjung Bangsa Indonesia Dengan kekuatan kita Dengan apa Selalu berbuat baik Patuh kepada orang tua Dan melaksanakan Apa yang Diperintahkan Allah Dan menjauhi semua larangannya Karena ada satu prinsip Dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Dimana kita percaya Tuhan selalu ada di hati kita Kita selalu mengimani Termasuk juga kita akan Bersikap Apa Sali menghormati Gotong Royo Nah sayangku Selalu amalkan Apa yang menjadi Pancasila Dan selalu pegang teguh Semboyan Indonesia Bineka Tunggal Ika Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini Anak-anak pasti semangat Meskipun dalam keadaan berpuasa Ya Harus tetap semangat untuk belajar Di rumah Oke Hari ini Sama Bu Robi Mau diajarin apa Diajarin Doa Berbuka Puasa Ya Kalau kemarin Anak-anak sudah belajar Niat puasa Romalton Nah hari ini Sama Bu Guru Mau diajarin Doa Berbuka Puasa Berbuka puasa itu biasanya kapan Kapan Kalau kita sudah dengar adan Biasanya ada yang puasa duhur Ada yang puasa mahrim Nah saat berbuka puasa itu ada doanya Oke Didengarkan ya Didengarkan Habis itu Setelah itu anak-anak harus dihafalkan Oke Tangan diangkat Bismillahirrohmanirrohim Doa Berbuka Puasa Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Wa Ala Rizqika Aftortu Birohmatika Ya Ya Ar-Hamarrohimin Saya ulangi ya ya Sekarang tukai lagi Didengarkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Wa Ala Rizqika Aftortu Birohmatika Ya Ar-Hamarrohimin Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatik Wabarakatuh Anak-anakku yang Solih dan Solihah Di hari Rabu ini Bu Guru Mau mengajak Anak-anak kita Belajar tentang Bendera Negara Indonesia Nah Siapa yang Tahu Warna Bendera Negara Indonesia Oke Pinter Warnanya Dua warna Warna Merah Di atas Putih Di bawah Warnanya Merah Putih Yang sudah Diterangkan Bu Guru Tadi ya Oke Sekarang Anak-anak nanti Kita belajar tentang Bendera Merah Putih Anak-anak Buka Majalah Halaman 13 Disitu Ada gambar Bendera Sekarang Kita baca Perintahnya Bismillahirrohim Warnai Bendera Indonesia Dengan Menempelkan Potongan Kertas Jadi Disini ada Tiang Benderanya Nanti Kamu Warnai Dulu Ya Karena Warnanya Bendera Merah Dan Putih Jadi Nanti Putihnya Tidak Kita Tempelkan Kertas Sudah Warnanya Sudah Putih Untuk Yang Kita Nempelkan Potongan Kertas Adalah Warna Merah Oke Siap Sekarang Anak Gambarnya Merahnya Di atas Sama Di bawah Oke Pintar Di atas Anak Kasih Lem dulu Sebelas Atas Sini Nanti Kertas Warna Merahnya Kamu Potong 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 Tempelkan Disini Potong Lagi Tempelkan Disini Kamu Tata Yang Rapi Sampai Nanti Penuh Ya Dipotong Kecil Kecil Ya Sampai Nanti Penuh Oke Ditata Yang Rapi Pasti Anak Lebih Rapi Daripada Bu Guru Semuanya Sudah Pinter Sampai Penuh Warna Merah Di atas Bisa Sayang Bisa Ya Untuk Tugas Selanjutnya Di hari Rapi Ini Anak Buka Halaman Selanjutnya Kalau Tadi Buka Halaman 13 Sekarang Buka Halaman 14 Kita Baca Perintah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Banyak Sekali Bendera Indonesia Pasangkan Gambar Banyak Bendera Indonesia Dengan Lambang Bilangan Yang Tepat Jadi Disini Ada Gambar Disini Ada Angka Kamu Tarik Kamu Hitung Dulu Gambarnya Coba Kita Hitung Ya Bu Guru Kasih Contoh Yang Atas Gambarnya Bendera Satu Dua Tiga Empat Angka Empat Mana Ini Bukan Ini Ah Salah Bu Ini Nah Kamu Tarik Garis Dari Atas Sampai Angka Angka Empat Oke Set Gambar Selanjutnya Kita Hitung Sama 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 Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuh Tujuh 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 Mana Tujuh Itu Miring Tidur Dari Sini Tarik Cari Angka Tujuh Cari Cari Ketemu 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 Nah Oke Untuk yang berikutnya Bisa ya Kamu kerjakan sendiri ya Ini Gebenderanya Boleh kok diwarnai Oke Siap Nah Anakku yang manis Solida Soliha Hari ini Diingat Tugasnya Apa Doa Berbuka Puasa Terus Ada lagi Kita Kolase Bendera Halaman Tiga Belas Dan Tugas Selanjutnya Menarik Garis Dari Gambar Ke Angka Yang Tepat Nah Itu Tugasnya Kalau sudah selesai Jangan lupa Di foto Kirim ke bukuru Siap Anak-anak Oke Selamat Mengerjakan Nah Nah Anakku yang manis Alhamdulillah Dua Bila Alamin Kegiatan Hari ini Sudah Selesai Nah Yuk Kita Berterima kasih Kepada Allah Tangan Diangkat Berdoa Wal Asri Bersama Sama A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wal Asfr Innal Insana Lafi Husr Illalladzina Amanu Wa Aminu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisrob Nah Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Doa Keluar Rumah Tangan Diangkat Bismillahirrohmanirrohim 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 Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin.